Memang sengaja melakukan kunjungan kerja di 5 kabupaten kota yang terindikati COVID-19. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro di Kabupaten Serakin akan diperketat menyusul penularan COVID-19 yang makin masif. Penegasan itu disampaikan Kapolda Jateng Irjenpol Ahmad Lutfi bersama Pangdam 4 Diponegoro Majenten Iru Dianto saat melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Serakin. Kepada wartawan, Ahmad Lutfi mengatakan sengaja melakukan kunjungan kerja ke Serakin karena terindikasi COVID-19 mengalami kenaikan. Dalam kesempatan itu dirinya beserta Pangdam dan Pemda berdiskusi mencari solusi dan memberikan semangat dan dorongan kepada Bapinsa dan Bapinkam Tipmas dalam pelaksanaan PPKM Mikro. Kapolda menegaskan PPKM Mikro akan digalakkan kembali di 20 kejamatan sebagai upaya menekan penularan COVID-19. Menurutnya tidak ada jalan keluar lain kecuali anggota bersemangat. Borkom Pindah, Borkom Pijam, dan lurah beserta Bapinsa, Bapinkam, Tipmas bersinergi melakukan pengetahatan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas masyarakat. Bepikam Mikro akan kita galakkan kembali dalam rangka mempersepit gerah COVID-19 di masyarakat Serakin. Sehingga tidak ada jalan keluar lain kecuali anggota kita bersemangat. Berikut para Borkom Minda, kemudian Borkom Incam, kemudian Lurah, dan para Bapin yang kita lakukan. Kita nanti secara bersama-sama akan melakukan pengamatan secara menyeluruh di wilayah kita akar penyebab daripada COVID-19 sebab kita menanjak. Sementara itu, Pangdam 4 Majen TNI Rudianto menyampaikan bahwa seluruh aparat TNI Polri dan BEMDA bersatu padu untuk menangani COVID-19. Upaya itu tidak bisa berhasil tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat Serakin. Bapak-Ibu sekalian bahwa COVID-19 belum selesai. Vaksinasi yang sudah diberikan kepada kita semua tidak menjamin. Untuk itu, kami mohon Bapak-Ibu sekalian untuk tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Hindarkan kerumunan, hindarkan kegiatan-kegiatan yang bersama-sama. Kesempatan yang sama, Bupati Serakin Kusdinar Untung Yunis Kowati menyampaikan ada 295 kegiatan hajatan yang akan diselenggarakan masyarakat dalam waktu dekat. Biaknya meminta para di wilayah mengawasi prokes dan warga meminta izin kepada aparat setempat sehingga upaya untuk menjaga keselamatan masing-masing dapat diawasi. RR Surakarta Melatisahan melaporkan.